Kelewang ini kita ambil ada filosofinya juga, jadi memang kelewang ini seperti senjata tajam. Namun senjata tajam itu di gagangnya kami tulis di sana itu ada hukum. Yang paling banyak terjadi itu adalah masalah-masalah anak-anak tawuran. Itu terjadi ketika subuh dini hari, kemudian juga untuk pencurian terkadang sedikit meningkat. Ini dikarenakan mungkin ada pelaku-pelaku kejahatan yang ingin melaksanakan lebaran yang tidak mempunyai uang sehingga mereka menjadi kesempatan melakukan aksinya. Yang cukup viral, kami menangani masalah kasus aborsi, jadi ada penjualan obat aborsi. Untuk aborsi itu kami ungkap, kemudian ada juga masalah skimming yang menggandakan atau bukan yang mengganjal ATM, mengambil data-data nasabah di ATM. Ini kita ungkap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo di sana Langgam yang lagi berada di Ranah maupun di Rantau. Kembali lagi kita di dalam program podcast langgam.id. Berterin si Urawa, kali ini bersama saya Irwanda Sabutna. Seperti biasa saya akan berbincang-bincang dengan seorang anak-anak dan sekarang Bunda hadir di studio Langgam. Beliau adalah Kepala Satuan RCC Criminal atau Kesatwiskin Foresta Padang. Yaitu Komisaris Polisi Bapak Riko Fernanda SH SIKMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Langgam Pak. Mungkin kita bicarakan santai saja Pak. Sebelumnya kita tidak apa-apa nih Pak, buka masker. Karena kita sebelumnya juga sudah mematih protokol kesehatan. Boleh. Pak, jadi kesehatan reskin sudah satu tahun dua bulan nih Pak. Iya. Di Foresta Padang. Mungkin bisa dijelaskan dikit Pak. Bagaimana sih gangguan kaptenas di Kota Padang? Selatan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat sekarang ini? Nah, disini dapat saya jelaskan bahwa Kota Padang merupakan pusat dari Ibu Kota Provinsi. Yang penduduk Kota Padang ini berjumlah hampir 1 juta jiwa. Ini berdasarkan data sensus juga. Jadi tingkat kriminalitasnya juga lebih tinggi daripada pores-pores daerah atau kebupaten kota di daerah lain di Sumatera Barat. Yang mana kita di Sumatera Barat ini ada 19 kebupaten kota. Yang tertingginya adalah di Foresta Padang untuk gangguan kaptenas atau angka kejahatannya. Ini disebabkan juga karena memang jumlah penduduknya yang sangat banyak. Itu kasus-kasus yang paling menunjukkan apa itu Pak? Itu gangguan kaptenas di Kota Padang? Untuk di Kota Padang rata-rata kejadian yang menonjolnya banyak didominasi oleh kejahatan. Kejahatan konvensional seperti pencurian, kemudian ada penganiayaan, penipuan, cabul, dan KDRT termasuk yang mendominasi di wilayah hukum Kota Padang ini. Pencuriannya seperti apa? Curanmor atau curas? Untuk pencurian bermacam-macam. Ada curanmor, ada curas. Curas ini adalah pencurian dengan kekerasan. Kemudian ada curat namanya pencurian dengan pemberatan, ada pencurian biasa. Jadi ini tergantung klasifikasi perbuatan dari pelaku atau kejadian yang di lapangannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya sama sekarang, adakah peningkatan atau bagaimana? Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk sekarang sudah sangat-sangat jauh menurun angka kriminalitasnya. Jadi dapat saya jelaskan, kalau di tahun 2019 jumlah angka kasus itu selama setahun itu ada sekitar 4.900, hampir 5.000 kasus dalam setahun. Kemudian di 2020 dapat kita tekan menjadi 2.700. Jadi ada sekitar 2.000 lebih angka kriminalitas yang dapat kita tekan. Kemudian di 2021 ini, ini termasuk cukup sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atau bulan-bulan sebelumnya, di bulan Januari di 2021, angka kejahatan ini hanya 80 angka kejahatan. Ini laporan yang masuk ke kita, dibandingkan di tahun sebelumnya ini bisa mencapai 200 dalam satu bulan. Itu tren penurunannya ada faktor kena kondisi pandemi atau bagaimana nih Pak? Ini karena kami dari Satreskim Purwesta Padang melakukan upaya-upaya yang sangat masif terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kota Padang. Yaitu kami melakukan upaya tindakan cepat dalam penanganan perkara-perkara yang terjadi. Seperti adanya pencurian, kami menyegerakan untuk melakukan pengungkapan kasus. Kemudian juga ini dikarenakan memang adanya dari Kapol Resta Padang yang baru mempunyai tagline, yaitu Bapak Pombes Pol Imran Amir yang menginginkan Kota Padang ini menuju zero kriminal. Jadi kami berusaha untuk mewujudkan Kota Padang zero kriminal. Itu salah satunya upayanya gimana Pak? Salah satu upayanya kami membentuk satu tim khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti kejahatan-kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, sehingga dapat menekan angka-angka kejahatan yang terjadi di Kota Padang ini. Tim khusus itu yang namanya Tim Kelewang itu ya Pak? Ya, ini kami membentuk tim khusus dengan nama Tim Kelewang yang dibentuk oleh Bapak Kapol Resta Padang. Itu Tim Kelewang itu para personil buru sergap yang kita beri namakan Tim Kelewang ini? Ya, Tim Kelewang ini merupakan tim opsional atau tim operasional atau bisa juga dibilang tim buru sergap. Namun kami membuat nama Tim Kelewang ini untuk mengkhususkan karena memang kami menseleksi untuk personil yang betul-betul bisa militan dalam hal bekerja. Ada berapa personil di dalam Tim Kelewang ini Pak? Dalam Tim Kelewang ini kita ada 15 personil. Itu khusus di Pores saja atau termasuk jajaran-jajaran Polsek itu gimana? Untuk Tim Kelewang ini khusus dari Pores Tapadang saja. Untuk Polsek-Polsek memang di bawah binaan dari kita juga. Jadi mereka akan seling berkoordinasi dengan Tim Kelewang dari Pores Tapadang ini juga. Dan mereka yang di dalam itu memang para-para personil pilihan ya Pak? Ya, betul. Ini memang betul-betul personil pilihan yang militan yang mampu bekerja siang dan malam ketika kapanpun dibutuhkan mereka siap. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa sih Kelewang namanya gitu Pak? Ini Tim Kelewang ini kita ambil ada filosofinya juga. Jadi memang Kelewang ini seperti senjata tajam. Namun senjata tajam itu di gagangnya kami tulis di sana itu ada hukum. Kemudian di ujung pisaunya namanya reskrim. Jadi ibaratnya tim ini dapat melukai orang namun berdasarkan hukum. Jadi dengan landasan itu kita bergerak selalu sesuai dengan SOP reskrim. Jadi makanya ujungnya itu melukainya itu bukan berarti kita sembarangan dalam melakukan tindakan. Namun selalu berlandaskan SOP-OSOP yang ada sehingga dapat melukai bagi orang-orang yang berbuat jahat atau berniat jahat. Namun tetap dengan dilandasi hukum yang ada. Selama dinamakan Tim Kelewang, apa itu kasus yang paling unik atau yang paling menantang di tangannya oleh Tim Kelewang ini Pak? Tim Kelewang ini sudah sangat banyak menangani perkara atau menangkap kejahatan. Mungkin sudah ratusan yang semenjak dibentuknya. Ini dibentuk sekitar bulan September 2020. Jadi baru dibentuk. Sebelum itu kejahatan atau kejadian di Kota Padang sangat banyak. Rata-rata bisa dikatakan setiap hari itu ada curanmor, ada curas. Curas ini bisa dikatakan begal. Kemudian ini begal ini kan hanya bahasa dari masyarakat saja. Karena sebenarnya di bahasa hukum tidak ada. Kemudian ada jamret. Ini sebelum dibentuknya Tim Kelewang ini kejahatan di Kota Padang sangat-sangat marah. Ada timbul jamret, begal yang dikatakan orang. Kemudian copet, kemudian penjurian rumah, penjurian kendaraan bermotor. Sangat-sangat banyak. Setiap hari itu pasti ada. Ada sampai 10 kejahatan, ada curanmor itu bahkan tahun 2020 Januari itu sampai 100 dalam satu bulan penjurian kendaraan bermotor. Namun semenjak Tim Kelewang ini dibentuk, kami memfokuskan terhadap setiap ada laporan langsung bergerak. Sehingga kami dapat mengungkap siapa pelakunya dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh tim ini. Kemudian kami menangkap pelaku curanmor, pelaku curas, pelaku curat, pengenayaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang menonjol yang pernah ditangani lewat tim Kelewang ini, kami yang cukup viral, kami menangani masalah kasus aborsi. Jadi ada penjualan obat aborsi. Untuk aborsi itu kami ungkap. Kemudian ada juga masalah skimming yang menggandakan atau bukan yang mengganjal ATM, mengambil data-data lesapah di ATM. Ini kita ungkap juga. Ada petugas gadungan. Ya, kemudian ada juga petugas gadungan COVID yang kita ungkap. Jadi yang mana pelaku ini berpura-pura sebagai petugas gadungan COVID yang ingin merekrut masyarakat. Sehingga masyarakat terbujuk rayu dan memberikan emas-emasnya yang ada pada korban. Tiga kasus yang menonjol itu sampai sekarang sudah serba di tab mana Pak? Untuk dua perkara sudah P21, sudah kita kirimkan kekejaksaan. Mungkin sudah fonis karena perkara tersebut sekitar bulan Januari. Kemudian yang terakhir ini masih dalam proses karena memang baru kemarin. Aborsi baru kemarin. Karena ini cukup besar juga karena memang dilakukan semenjak tahun 2018. Jadi pelaku ini menjual obat-obat yang tidak ada izin dari BP POM-nya. Kemudian mereka meraci obat tersebut untuk menguburkan kandungan. Ada berapa pelaku yang kasus aborsi ini Pak? Untuk pelaku ada enam yang kita tetapkan sebagai tersangka. Dua orang pemilik apotek, empat orang adalah dua pasang cewek-cowok yang merupakan pelaku yang menguburkan. Yang mendapatkan obat dari apotek tersebut. Mereka hamil di luar nikah atau bagaimana? Kenapa dia ingin mengaborsi itu? Mereka hamil di luar nikah. Rata-rata semuanya hamil di luar nikah. Tanpa ada hubungan ikatan. Jadi mungkin merasa malu. Akhirnya menguburkan kandungannya. Terakhir Irwanda cukup mengikuti yang kasus aborsi ini Pak. Yang terakhir kan petugas mencari titik makam. Si Janin ini. Sampai sekarang nggak Pak? Sudah ketemu di mana? Untuk Janinnya tidak ketemu karena memang dia menggalinya dangkal katanya. Namun itu tidak ada masalah karena waktu dikuburnya juga sekitar bulan Desember atau sekitar tahun 2020. Jadi bisa-bisa juga sudah mungkin dimakan binatang. Tapi itu tidak ada masalah karena memang laku sudah menunjukkan dia di sini dikuburkan. Itu pun kuburannya tidak dalam. Hanya ngubur hanya dangkal saja. Rata-rata usia Janin itu berapa Pak? Ada itu ada yang 4 bulan sama ada yang baru darah saja. Sekitar baru 1 bulan. Jadi makanya karena sudah agak lama mungkin sudah hilang. Kan berpasti kan cukup lama apotek ini Pak. Ada kemungkinan yang lain-lain atau pesan-pesan lain yang terlibat dalam kasus ini? Kita senang kembangkan karena memang banyak dari chat tersebut menyebutkan nama-nama orang-orang yang memesan atau yang meminta bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan. Karena memang yang pemilik apotek ini bisa berporan langsung atau bisa dipanggil bagaimana caranya supaya menggugurkan kandungan ini. Kembali lagi Pak soal tim Kelewang tadi Pak. Kan kabarnya juga masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan tim Kelewang dengan menghubungi. Jika ada temuan tindak pidana, itu kemana masyarakat bisa menghubungi? Jadi masyarakat bisa menghubungi kita ada hotline-nya, ada Instagram kita dari tim Kelewang ada juga. Kemudian ada nomor teleponnya nanti bisa dilihat. Kita banyak membuat stiker sepanduk. Kita tempel di tempat-tempat yang rawan atau kemungkinan akan timbulnya kejahatan. Kami memberikan langsung nomor teleponnya, hotline-nya di sana. Instagram-nya pun bisa-bisa untuk melakukan direct message kepada operatornya. Kemudian ini juga kami sengaja membuat poster-poster yang banyak, kemudian stiker. Agar masyarakat gampang untuk melihat dan mengetahuinya sehingga masyarakat merasa aman. Apabila mereka berada di tempat-tempat keramaian, karena mungkin pelaku kejahatan akan berpikir untuk melakukan aksinya. Karena di sana ada spanduk, ada stiker. Ketika mereka melakukan kejahatan, mungkin bisa saja serta-merta orang yang melihat akan menghubungi. Jadi mungkin itulah ada dampaknya bagi masyarakat juga. Selanjutnya Pak, ini kan kita mau menjelang Ramadan, terus memasuki Hari Raya Idul Fitri. Mungkin apa sih fokus kita untuk mengantisipasi gangguan kaptik mas, menjelang ketika dan ketika lebaran dan menjelang Ramadan ini Pak? Kami dari Satres Kim Porresta Padang dan Porresta Padang juga pada umumnya telah mempersiapkan personel-personel untuk mengantisipasi lebaran dan Ramadan ini. Jadi untuk personel, kalau untuk Porresta Padang telah mempersiapkan personel-personelnya, baik untuk diawali oleh, karena di Padang ini atau di Minang ini ada tradisi balimau, kita sudah mempersiapkan personel-personel untuk pengamanan di tempat objek-objek, wisata, yang mana mungkin ada masyarakat yang hendak balimau, karena ini juga kita masih menunggu dari pemerintah apakah membolehkan atau tidak. Namun kita Porresta Padang telah mempersiapkan apabila ada tradisi tersebut. Kemudian yang kedua, untuk Satres Kim Porresta Padang juga, khususnya Tim Kelewang juga, akan selalu mobile atau patroli terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tidak pidana. Biasanya jam rawan gangguan Kam Timas itu ketika bulan Ramadan itu ada jam tertentu atau bagaimana Pak? Kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, karena saya pernah juga jadi kapolsek di Kota Padang ini, ada 3 kali kapolsek, rata-rata memang yang paling banyak terjadi itu adalah masalah-masalah anak-anak tawuran. Itu terjadi ketika subuh dini hari, kemudian juga untuk pencurian terkadang sedikit meningkat. Ini dikarenakan mungkin ada pelaku-pelaku kejahatan yang ingin melaksanakan lebaran, yang tidak mempunyai uang, sehingga mereka menjadi kesempatan melakukan aksinya. Itu terkadang memang agak sedikit meningkat, namun kita sudah antisipasi hal tersebut, karena banyak pelaku-pelaku kejahatan ini yang telah kita jebeskan ke penjara. Soal tawuran tadi, itu kan bisa dikatakan hampir setiap bulan Ramadan yang terjadi di Kota Padang. Ini apa sih faktornya, apakah lengahnya pengawasan orang tua atau bagaimana Pak? Untuk tawuran ini, ini sebenarnya masalah sosial sebenarnya. Jadi ini sangat kompresif, jadi tidak hanya tugas dari kepolisian saja. Itu banyak faktor yang menyebabkan timbulnya tawuran-tawuran ini. Ada banyak faktor yang pertama, adanya pengakuan dari remaja itu sendiri. Jadi remaja itu menginginkan atau sedangku berkuber-kubernya ingin menunjukkan jati dirinya. Jadi mereka merasa hebat apabila berkumpul, kemudian melakukan aksi tawuran dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua juga, tawuran ini dipicu juga ada yang pemuka-pemuka atau pentolanya ini merupakan anak-anak yang putus sekolah, putus sekolah, kemudian yang broken home, kemudian anak-anak yang mengajak teman-teman yang lain. Jadi yang lainnya rata-rata ikut-ikutan saja. Jadi yang kepala-kepalanya ini tidak banyak, namun dialah yang mengajak untuk tawuran ini. Kemudian ya rata-rata hanya bentuk wujud siapa remaja itu. Jadi ketika mereka remaja, mereka menunjukkan jati dirinya, siapa mereka. Yang mereka pun tawuran, mereka membutuhkan geng-geng tersendiri. Kemudian ada juga, diawali juga dengan balapan liar, itu pun rata-rata sama. Berarti bukan dalam satu geng itu terlibat para pelajar, nggak semua pelajar ya Pak? Tidak semuanya pelajar. Ada yang sudah umurnya sudah 20-an juga sudah ada. 23 namun mereka memang tidak sekolah, jadi anak-anak yang kurang perhatian. Sehingga mereka mengajak teman-temannya berkumpul atau mengajak yang lain berkumpul membentuk suatu kelompok. Kemudian mengajak untuk tawuran, seperti itu. Biasanya daerah yang paling rawan terjadi aksi tawuran di Kota Padang di mana saja? Untuk tawuran di Kota Padang sering terjadi itu di daerah Bepas, kemudian di daerah Lubek, Kota Tangah, daerah Lubek Hilangan, itu rata-rata yang sering tawuran. Karena mungkin di daerah tersebut jauh dari rumah penduduk juga. Namun kalau di dalam kota Padang, seperti Padang Barat, Padang Selatan, Padang Utara, itu tidak terlalu karena pusat kota. Karena mungkin banyak dilewati oleh orang juga. Biasanya Pak, kalau kita melakukan penindakan bagi para remaja-maja pelaku tawuran ini, di mana memprosesnya gitu Pak? Apakah bisa masuk dalam pidana atau kita cuma panggil orang tuanya atau gimana? Untuk anak-anak itu berbeda penanganannya dengan orang dewasa. Karena memang ada undang-undang perlindungan anak. Jadi walau bagaimanapun anak-anak itu merupakan korban. Jadi kita tidak mengatakan dia pelaku, namun kita mengatakan anak berhadapan dengan hukum. Jadi ABH namanya. Kalau orang dewasa kita namakan pelaku, kalau anak-anak kita namakan anak berhadapan dengan hukum. Kemudian mereka dapat kita proses apabila melakukan pidana bisa. Seperti menggunakan senjata tajam melukai orang. Namun rata-rata ketika ditangkap, mereka pasti melempar senjata tajamnya. Kemudian membuang, kemudian mereka pergi. Jadi ketika kita menangkap juga kita tidak tahu apakah mereka megang atau tidak. Namun pada saat mereka megang, bisa kita proses pidananya. Namun mengkendala kita, rata-rata ketika kita datang, pasti mereka sudah berhamburan untuk pergi. Karena mereka sangat ramai. Kadang bisa sampai puluhan, bisa sampai 30, bisa sampai 50 mereka di sana. Sehingga ketika ada anggota polisi datang, mereka pasti akan mencar semua. Kemudian senjata-senjata yang mereka menggunakan, pasti mereka lepas semua. Apa yang mestinya antisipasi agar aksi tawaran tidak terjadi? Nah, untuk aksi tawaran ini kami membutuhkan dari orang tua-orang tua agar selalu memantau anak-anaknya. Karena memang kita tidak tahu ketika di rumah, anak kita ini baik, patuh, taat. Namun di luar kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Anak-anak remaja ini sangat rentan sekali terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Sehingga ketika ada pengaruh dari luar, namun tidak kuat dari keluarganya, mengakibatkan anak-anak tersebut melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan bagi diri dia sendiri. Sebenarnya, dia itu tidak tahu kalau yang dia lakukan itu sangat berbahaya, kemudian tidak ada gunanya. Mungkin ketika dia sudah dewasa, mungkin dia akan menyesali. Kenapa saya waktu remaja seperti ini? Ini juga dikarenakan labilnya jiwa masa remaja ini, makanya kita membutuhkan peran dari orang tua, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh untuk mengajak remaja-remaja ini jangan atau menjauhi aksi tawaran ini. Tapi pernah kita proses, Pak, di tahun-tahun sebelumnya? Pernah, kita pernah memproses mereka, namun kita memproses apabila ada laporannya juga. Misalnya ada pengenean, itu ada yang luka, itu kita proses. Kemudian ada juga yang handphonenya diambil, itu kita proses juga. Ada yang motornya diambil, itu kita proses. Kemudian ada membawa senjata tajam, itu kita proses. Namun, apabila kita menangkap mereka tidak mempunyai senjata tajam, paling kan kita panggil orang tuanya, kemudian kita menyurati ke sekolahnya. Mungkin ada sedikit, Pak, mimpon kepada masyarakat untuk sadar dalam memelihara kamtiknas di Kota Padang ini dengan secara sendirinya, gitu Pak. Ya, jadi mungkin saran dari kami dari Puristapadang, khususnya Sardeskim Puristapadang, kami mengharapkan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Kemudian juga kami mengharapkan masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ini yang saya maksudkan, untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri adalah bagaimana masyarakat ini dapat bersikap, bertingkah laku seperti polisi. Jadi, bukan berarti masyarakat ini menjadi polisi, tidak. Namun, dia menjadi polisi bagi diri dia sendiri ini, maksudnya, dia untuk mempersiapkan dirinya, jangan sampai terjadi korban kejahatan. Misalnya, memarkirkan kendaraan, harus dipastikan bahwa kendaraan tersebut sudah aman, sudah safety, dengan melakukan kunci ganda. Kemudian juga, apabila berpergian, dilengkapi juga, rumahnya itu dipastikan sudah tertutup. Kemudian, apabila di jalan, jangan memperlihatkan bahwa kita mempunyai seperti perhiasan emas atau berlian atau perhiasan-perhiasan yang dapat mengundang orang akan mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Jadi, untuk keamanan, serahkan kita kepada kepolisian, kita akan siap untuk membuat Kota Padang ini aman, nyaman, sehingga masyarakat Kota Padang dapat beraktifitas dengan nyaman dan sesuai dengan tagline dari Kapolesta Padang menuju Kota Padang Zero Kriminal yang mana kita berusaha untuk membuat Kota Padang ini Zero Kriminal, ini khususnya dengan kejahatan-kejahatan jalanan. Mungkin ada menutup bagi bincang-bincang kita saat ini, Pak? Menutup untuk masyarakat, selalu berhati-hati, di mana pun berada. Ya, mungkin saya cuma mengimbau kodohan masyarakat, bahwa agar selalu menjaga keamanan bagi diri dia sendiri, kemudian dalam melakukan aktivitas agar selalu memperhatikan pelaku-pelaku yang akan timbul niatnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, bahwa jadilah polisi bagi diri sendiri, ini bukan berarti masyarakat itu menjadi polisi, tidak. Namun, dia dapat memperkirakan ketika dia jadi polisi bagi diri dia sendiri, dia mempersiapkan diri dia, jangan sampai menjadi korban tidak pidana kejahatan, sehingga dapat meminimalisir kejahatan itu. Mungkin cukup, Pak, mungkin sukses untuk tim kelewangnya, ke depannya, Pak, untuk menuju Kota Padang Zero Criminal itu benar-benar terwujud. Ya, terima kasih. Ya, disana mungkin sekian program Pocket Langgam.id untuk kali ini. Saya, Irwanda Saputra, undur diri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.